Buya Yahya menjawab Kemudian pertanyaan selanjutnya datang dari Hamzah dari Makassara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya, sering kita jumpai di tempat tertentu Ada masjid yang ketika sholat jumat Si khotibinya meninggalkan pelukun khutbah Seperti tidak membaca sholawat Yang saya tanyakan, sah tidak sholat jumatnya Dan bagaimana sikap kita yang mengetahui Kalau khotib meninggalkan pelukun khutbah Yang pertama nasihat untuk khotib Kalau anda ingin jadi khotib, anda harus waspada Harus anda penuhi pelukun-pelukunnya Jika anda di Indonesia seperti ini Maka anda harus mengerti khutbah menurut Madham Syafi Harus terpenuhi rukun yang liba Baca Hamzallah Menjawab baca sholawat Wasiyat taqwa Kemudian doa untuk kaum muslimin Anda harus tahu rukun ini Sholawatnya sholawat yang benar Karena anda sebagai seorang khotib di Indonesia Maka waspada tentang rukun ini Sebab salah satu rukun jika tidak terpenuhi Maka khutbahnya tidak sah Jika khutbahnya tidak sah Maka sholat jumatnya tidak sah Ini sebagai seorang khotib waspada Makanya kalau mengambil tegbah syarabnya pun Dicek dulu Memenuhi syarat Tidak rukun-rukunnya Jangan sampai anda hanya sekarang ngomong-ngomong-ngomong Selesai Tapi disitu ada nasihat Jadi nasihat kepada khotib Jangan sampai anda Berkhutbah Tidak memenuhi syarat-syarat rukunnya tadi Rukunnya tidak memenuhi Baik, satu Memenuhi syarat Menuhi rukun-rukunnya Tapi sebaliknya Kalau ternyata anda itu sebagai jamaah Kok ketemu khotib yang tidak bijak Ya kurang haji Hanya pintar ceramah Akhirnya suruh khotbah Diundang salah sini khotbah Tidak mengerti rukun-rukunnya Khotbah, sholawat Asal saja Sholawat yang tidak dibaca Atau lupa wasiat taqwanya Maka memang setiap hukum Tadi sudah diselaskan Khotbahnya tidak sah Solatnya tidak sah Cuman karena anda sebagai jamaah Melihat khotib semacam itu Apa yang harus anda lakukan Jadilah jamaah yang bijak Jadilah jamaah yang bijak Anda tidak perlu berpegang Dengan madhabi syafi'i saat itu Anda jangan bikin gelisah orang satu masjid Lalu teriak Tidak sah Sudah sholat jubah bilang Tidak sah Orang saat masjid Suruh ngulangi dua kali Sholat saja Alhamdulillah Suruh ngulangi dua kali Memang itu khotib tidak bijak Kalau begitu Atau dia lupa Maka di saat kita menemukan khotib Lupa Atau khotib yang tidak bijak Maka ketahilah anda Sebagai makmum yang bijak Ngikuti madhab yang lain Seperti sholat nabi Adalah menurut madhab imam abu Hanifat Madhab malik Bukan sesuatu yang wajib Sunnah Sudahlah ngikut saja madhab imam abu Hanifat Sudahlah Anggap saja sah Diem Tapi apa yang harus saya lakukan setelah itu Setelah khotib turun Bisikin Jangan di depan orang Kalau di depan orang itu Pengen pamer ilmu dirimu Assalamualaikum Ustaz Kiai Mohon maaf Ada apa? Tadi Ustaz Ini masyarakatnya syafi'i semuanya Ustaz Tadi Ustaz Lupa tidak membaca Sholawat Lalu bagaimana? Tidak apa-apa Ustaz Mereka sesuah ikut madhab lain Wah ini rupanya jamaahnya lebih pinter Dari bergaya ini Tapi ada sebagian Karena mungkin dendam permusuhan Sholah Batal sholatnya Semuanya Orang satu besit Suruh mulang berjamaah Mengulang sholat jumaah Ini menanamkan kebencian jamaah Kepada imam khotibnya Sehingga jamaah Semua akan berkata Khotib goblok Sahabat sholat dua kali Maka Kalau Anda menemukan khotib yang tidak bijak Atau khotib lupa Namanya manusia bisa lupa Maka Anda yang bijak Sholat Anda tetap sah Tidak ada masalah Sebab Seperti sholawat Nabi Menurut imam Abu Hanifah Adalah bukan sesuatu yang wajib Adalah sunnah Selesai sahabat disini Jadi ingat Di saat menjadi makmum Jadilah makmum yang bijak Di saat menjadi khotib Jadilah khotib yang bijak Ada keleluasaan Ada batal-batal yang lain Jangan terlalu kaku Wah Semoga Allah Memberikan kelembutan kepada kita Dan menjauhkan kita Dari kesombongan Di saat mengingatkan Sebab Anda mengingatkan Sombong Ustaz Salah Pengen pamer ilmu Ustaz Tidak seperti itu Isikin kalau Anda pengen negur Agar Jumat yang akan datang Dia tidak Melakukan kesalahan yang serupa Wallahu'alam bisawab Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!